Yang namanya iman harus kita jaga, pemberian yang sangat berharga dari Allah kepada hambanya yang sekarang jumlahnya mendekati 8 miliar, umat islamnya sekitar 1,7 yang 1,7 inilah jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan islam dunia sekejap aja jadikan untuk taat, pertahankan iman ini sebab kalau ini hancur, ya selesailah bangunan tadi Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajahu mengatakan dalam salah satu ungkapannya dia mengatakan Allah punya tempat di bumi ini yaitu hati manusia hati yang paling dicintai oleh Allah yang punya tiga sifat hati yang paling dicintai oleh Allah itu yang pertama aslabuah hati yang kalau dalam agama itu fanatik sudah tidak ada yang benar kecuali islam mau dibirang radikal terserah yang ngomong radikal wa asfah dan hati yang bersih tidak ada unsur syirik, tidak ada riak, tidak ada dengki, tidak ada yang buruk-buruk di hati dan yang ketiga adalah hati yang lembut kepada sesama mereka-mereka yang beriman sesama muslim jadi persaudaraan yang paling yang paling khusus yang paling luatnya itu sama satu akidah ini tidak menafikan kita tidak boleh berbuat baik kepada tetangga kita yang non muslim berbuat baik tapi yang punya sifat lemah lembut yaitu kita hidup jangan hanya untuk diri kita sendiri lihat di sekitar kita bagaimana tetangga kita bagaimana mereka-mereka yang di sekitar kita sehingga salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengatakan Ya Rasulullah tunjukkan padaku suatu amal kalau aku berbuat aku masuk surga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwati oleh baik hakim mengatakan kun muhsinan jadilah engkau seorang yang baik kemudian sahabat tadi bertanya kaifu aku nu muhsinan bagaimana aku disebut orang yang baik Rasulullah menjelaskan kembali sal sal jiranak tanya sama tetangga kamu kalau tetangga kamu mengatakan anta muhsinun fa anta muhsin kalau tetangga kamu mengatakan anta muhsinun fa anta muhsi tanya sama tetangga kalau tetangga mengatakan bahwa kamu orang baik ya kamu orang baik tapi kalau tetangga kamu mengatakan kamu orang yang sering menyakiti atau orang jahat ya kamu orang jahat mudah sih Sayyidina Umar radiyallahu anhu ketika menanya kepada seseorang kamu kenal si oh aku kenal saya kenal si pulang ditanya sama Sayyidina Umar radiyallahu anhu dia tetangga kamu bukan pernah kamu bisnis dengan dia utang piutang dagang gak pernah juga kamu pernah gak musafir sama dia tidak pernah ya kamu gak tau dia berarti bukan tetangga gak pernah musafir gak pernah transaksi jual beli ya kamu berarti gak kenal si pulang jadi iman tadi ini islam ini harus dijaga masing-masing kita walau jangan sekali-kali mati jadi kalau kita muslim yakin agama kita yang paling benar yang lain salah loh ustaz nanti dikatakan gak toleransi ya silahkan yang lain juga begitu jadi agama yang lain silahkan meyakini yang paling benar yang lain silahkan keyakinan inilah yang asla buhab fanatik 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 harus sebab kalau dianggap semua agama sama ini membawa kepada kemurtatan masal jadi murtad semuanya dan bukan begitu definisi toleransi beragama toleransi adalah kita saling menghormati ya masalah sosial saling membantu itu bukan terus menganggap semuanya benar yang membuat kita perihatin ada yang bicara nanti benernya dia salah di akhirat baru ketahuan tidak di dunia kita udah tau inna dina inda allahil islam harus sop kalau ngikutin perkembangan di bawah bahasa radikal macam-macam yang kita udah denger celana cingkrang radikal terus kalau sampai ke atas sambil lutut terus sampai ke atas lagi jadi kacau yang mau cingkrang ya serah serah dia mungkin pas beli juga duitnya gak cukup apa lagi maksudnya bagaimana pastinya begitu alhamdulillah masih menutup aurat sudah biarin jadi santai sajalah yang penting kita saling menghormati saling menghargai tidak menyakiti tetangga tidak mencaci maki agama yang lain itu dilarang semuanya itulah hati yang disintai oleh Allah selamat menikmati selamat menikmati